Dua tinju bertabrakan dengan keras di udara, mengeluarkan suara gemuruh yang teredam. Kemudian, darah tiba-tiba muncul, dan setelah jeritan yang menyedihkan, sesosok tubuh dengan cepat mundur, melayang ratusan meter jauhnya. Melihat tinjunya yang berdarah, hati Yue Bao dipenuhi dengan ketakutan. Ketika dia melihat Feng Hao dengan cepat mendekatinya di tanah, ketakutan di wajahnya menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, dengan teriakan, di bawah tatapan kaget He Jian dan yang lainnya, Yue Bao berbalik dan berubah menjadi sosok hijau hitam, bergegas kengarai dengan cara yang sangat memalukan. Setelah beberapa kali berkedip, dia menghilang. Dia takut. Ketika kedua tinju itu bersentuhan, dia merasakan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi dari tinju yang bersisik. Kekuatan itu hampir melumpuhkan lengannya. Di bawah pengaruh aura kejam itu, dia tidak bisa lagi mengeluarkan keinginan untuk membela diri, dan kejadian sebelumnya terjadi lagi. Heh! Cahaya ungu melintas di matanya, dan Feng Hao menghentikan langkahnya. Dia memandang sekeliling ngarai dengan serius, dan dengan teriakan ringan, dia meninju dinding batu keras di depannya. Boom! Petik dua. Seperti gemuruh guntur, suaranya bergemas sejauh seratus mil. Seluruh dinding batu, dengan kepalan tangan bersisik sebagai pusatnya, langsung meledak. Retakan besar itu memanjang hingga seribu meter. Debu beterbangan kemana-mana, dan kerikil berjatuhan. Sosok yang dipenuhi aura kejam perlahan muncul dari debu. Mendengar suara halus di ngarai di belakangnya, sudut mulut Feng Hao melengkung tanpa bekas. Tanpa berbalik, dia berjalan langsung menuju He Jian yang tercengang. Hah! Sambil berpikir, lengan kilin kembali normal. Feng Hao menghela nafas, dan dengan senyum tipis di wajahnya, dia menggoda He Jian, kakak He Jian, apakah ada sesuatu di wajahku? Eh! He Jian tertegun, lalu sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia melihat ke dinding batu yang runtuh lagi, dan hatinya sangat terkejut. Nafasnya tanpa sadar menjadi sedikit terengah-engah. Novel teks murni. Pemuda ini, yang hanya berada di alam roh bela diri, sebenarnya sangat kuat. Setelah bertukar pukulan dengan ahli rilem martial honoret rilem kedua, orang yang dirugikan sebenarnya adalah yang terakhir. Tinju berdarah yang bau tampak berkedip di depan matanya. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan? Mungkinkah pemuda ini adalah inkarnasi dari binatang buas? Tak perlu dikatakan lagi, mereka memang mirip satu sama lain. Aura yang kuat, kemampuan penyembuhan yang ajaib, dan kekuatan tirani yang dapat mengguncang langit sangat mirip dengan binatang desolate. Terima kasih atas bantuanmu, Saudara Hao. He Jian kembali sadar dan menangkupkan tinjunya ke arah Feng Hao dengan rasa terima kasih. Kakak He Jian, apa yang kamu bicarakan? Jika kamu tidak menyelamatkanku, aku mungkin sudah dimakan oleh serigala. Bagaimana mungkin aku masih berada di sini sekarang? Senyum tipis di wajah Feng Hao seperti orang yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan gambaran kejam sebelumnya, menyebabkan tentara bayaran tidak dapat bereaksi. Namun, dengan sangat cepat, dengan kepribadian tentara bayaran yang lugas, mereka dengan cepat mulai bertarung dengan Feng Hao. Orang tua bernama Hengbo juga berjalan perlahan. Yu Ning juga tersenyum lembut saat dia mengikuti di belakangnya. Hanya gadis pelayan kecil nakal berbaju biru yang cemberut dan menghentakkan kakinya ke tanah sebelum mengikuti mereka. Berdiri di samping Yu Ning, dia melihat wajah tersenyum Feng Hao yang sedang mengobrol dengan gembira dengan tentara bayaran. Matanya yang berair menunjukkan sentuhan rasa ingin tahu. Orang aneh ini sepertinya tidak memiliki kesombongan sama sekali. Dia mampu mengalahkan ahli rilem martial honoret rilem kedua, namun dia masih bisa bergaul dengan tentara bayaran kasar ini. Dibandingkan dengan para tetua di klan Yu yang memiliki sedikit kekuatan, itu hanyalah perbedaan antara langit dan bumi. Kali ini, jika bukan karena para tetua yang memaksa majikannya menikah, majikannya tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk mencari bantuan. Terima kasih, adikku, atas bantuanmu. Orang tua itu maju dan membungku untuk mengucapkan terima kasih, tetapi ditahan oleh Feng Hao. Orang tua, kamu tidak bisa melakukan ini. Sebagai anggota tim, inilah yang harus saya lakukan. Feng Hao berulang kali mencoba menghiburnya. Meski begitu, aku tetap harus berterima kasih, kalau tidak. Mata lelaki tua itu sedikit berkaca-kaca. Dia diselamatkan oleh kebaikan Yuning, jadi dia mengikuti Yuning. Jika sesuatu terjadi pada Yuning, dia pasti akan mati dengan penyesalan seumur hidupnya. Untungnya, kali ini hal baik terjadi secara tidak sengaja. Beban awal menjadi penyelamat besar tim. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Orang baik akan sangat dihargai. Terima kasih, tuan muda, karena telah menyelamatkan hidupku. Yuning sedikit membungku pada Feng Hao, suaranya masih manis dan lembut. Karena kakinya sedikit tertekuk, sentuhan seputih salju yang mempesona membuat Feng Hao langsung menoleh, tidak berani menatap langsung ke arahnya. Namun, dia menemukan sepasang mata yang agak marah, dan tiba-tiba sudut mulutnya sedikit melengkung. Nona Yuning, kamu tidak perlu bersikap sopan. Jika kamu terus seperti ini, seseorang akan ingin memakanku. Suara mengejek keluar dari mulut Feng Hao, menyebabkan Yuning sedikit terkejut. Dia segera melihat ke arah gadis pelayan berpakaian biru di sampingnya, yang hendak mengamuk. Dia langsung terkeke pelan. Xiao Lan, jangan kasar pada tuan Hao. Dia adalah dermawan kita. Merindukan. Pelayan kecil itu dengan marah menghentakkan kakinya. Nona, kamu terlalu baik, orang ini sangat jahat, kamu tidak melihatnya sekarang. Cukup, Xiao Lan. Wajah cantik Yuning sedikit merah, dan dia menghentikannya untuk melanjutkan. Bagaimana mata Feng Hao bisa lepas dari matanya? Namun, di mata hitam pekat pemuda ini, yang bisa dilihatnya hanyalah kekaguman. Tidak ada emosi lain yang terkandung di dalamnya. Apakah karena aku tidak cukup cantik? Dia tidak bisa tidak ragu, dan tiba-tiba, dia merasa malu dengan pikirannya sendiri yang tidak dapat dijelaskan. Kangen kamu. Melihat rona merah di wajah Yuning, pelayan kecil itu sedikit terkejut dan segera membuka mulutnya. Jika Yuning tidak mengetahui kepribadiannya dan menutup mulutnya tepat waktu, dia takut kata-kata mengejutkan akan keluar dari mulutnya. Tuan Muda Hao, Xiao Lan sebenarnya tidak bermaksud jahat. Eh, aku tahu. Feng Hao menggaruk kepalanya, dia juga sangat malu. Rasa malu seperti ini, sampai kedua wanita itu pergi, dia merasa lega. Hai. Saya tidak menyangka saudara laki-laki Anda memiliki kesempatan, saya dapat melihat bahwa Nona Yuning karena pahlawan Anda menyelamatkan kecantikannya, dia memiliki kesan yang baik terhadap Anda. He Jian membungkuk dan terkekeh. Tidak ada hal seperti itu. Feng Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, dia hanya mengikuti tentara bayaran untuk membersihkan barang-barang yang jatuh ke tanah. Kerugian memang tidak bisa dihindari, namun untungnya hanya enam orang yang mengalami luka ringan, tidak ada yang terluka. Setelah Feng Hao menjentikan beberapa ramuan obat, kenam orang itu dengan cepat pulih. Ini mengejutkan para tentara bayaran, hanya lelaki tua itu yang melirik Feng Hao sambil tertawa. Pria muda dengan kekuatan brutal yang menghancurkan bumi ini bisa jadi adalah seorang alkemis terhormat. 572. Tidak diragukan lagi, wilayah Saint Medis adalah markas para alkemis di benua Tianwu. Itu juga merupakan pendukung alkemis guild. Tentu saja, kekuatan para alkemis lebih dari itu. Dapat dikatakan bahwa tidak ada tempat suci yang dapat memberikan manfaat bagi wilayah suci-suci medis karena tidak ada yang tahu bencana seperti apa yang akan mereka hadapi di masa depan. Alkemis adalah kelompok yang tidak ingin disinggung oleh siapapun di benua ini. Jika Anda menyinggung mereka, keselamatan Anda tidak akan terjamin. Jika Anda menyinggung perasaan mereka, Anda hanya bisa menunggu kematian jika Anda tertular suatu penyakit. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, Anda tidak akan mampu menahan erosi penyakit. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa para alkemis adalah penguasa sejati wilayah Saint Medis. Pengejaran para alkemis tidak diragukan lagi untuk meningkatkan keterampilan medis mereka. Oleh karena itu, ketika berita tentang tuan tua klan Wu yang pulih dari penyakit jantung koronernya tersebar di kota Kunonefrite, beberapa barang antik tua di wilayah Saint Medis bergegas ke kota Kunonefrite dengan tergesa-gesa. Namun, mereka kembali dengan murung, dan nama, tuan tanpa nama, pun tersebar. Wilayah suci-suci medis bahkan mengumumkan bahwa mereka akan mengundang guru tanpa nama untuk bergabung dengan mereka sebagai diakon tertinggi. Namun, hal itu tidak berhasil. Master tanpa nama tampaknya telah menghilang ke udara, menjadi keajaiban dan legenda di dunia alkemis. Setelah melewati Yellow Wind Canyon, karavannya agak mulus. Namun, setelah beberapa hari, mereka menemui beberapa masalah kecil. Namun, hal itu tidak memperlambat kecepatan karavan. Namun, hal itu tidak memperlambat kecepatan konvoy. Apa yang disebut prasasti desolate tidak memperlambat kecepatan karavan. Yang disebut prasasti desolate. Semakin dekat dan dekat. Selama hari-hari ini, Feng Hao tidak pernah menonjolkan diri. Dia telah makan, tinggal, dan bepergian dengan tentara bayaran tanpa keluhan apapun. Hal ini mengejutkan lelaki tua, Yu Ning, dan gadis pelayan berpakaian biru, terutama lelaki tua itu. Dia samar-samar menebak bahwa pemuda dengan kekuatan yang menghancurkan bumi ini pastinya adalah seorang alkemis tingkat tinggi. Tidak diragukan lagi, seorang alkemis adalah posisi yang sangat mulia. Di Medical Sein Domain, setiap kota memiliki asosiasi alkemis. Kekuatan asosiasi alkemis dipersiapkan untuk melindungi dan mempertahankan identitas seorang alkemis. Jika ada yang berani menindas seorang alkemis, asosiasi alkemis pasti akan mengambil tindakan selama situasinya terbukti benar. Bahkan jika itu adalah klan besar dengan raja bela diri, itu hanya akan membawa kehancuran jika memprovokasi asosiasi alkemis. Itu sebabnya apotekar sombong dan menganggap dirinya lebih unggul dari orang lain. Namun, pemuda di depannya memperlakukannya sebagai orang biasa. Hal ini membuat orang tua itu sangat bingung. Oleh karena itu, ketika lelaki tua itu ada waktu luang, dia sering muncul di depan Feng Hao dan mengobrol santai dengannya. Namun, isi percakapannya diam-diam menanyakan identitas dan asal-usul Feng Hao. Feng Hao dengan jujur mengatakan bahwa dia datang dari wilayah Nefrite dan sedang dalam perjalanan ke wilayah Mang Utara. Namun, dia menemui badai cahaya mengalir di jalan dan tersesat. Kata-katanya tidak jelas dan ambigu. Namun, orang tua itu selalu gagal. Di bawah kekuatan semacam ini. Tapi rasanya seperti memukul kapas. Hal ini membuatnya merasa agak tertekan. Di malam hari, bintang-bintang bersinar terang. Besok, dia akan tiba di kota Desolateming paling lama setengah hari perjalanan. Namun, Yu Ning tidak senang. Alisnya berkerut pelan, dan pelayan berpakaian biru di sampingnya juga menghela nafas. Melihat perubahan ekspresi Yu Ning, perkemahan yang semula penuh tawa menjadi jauh lebih sunyi. Tentara bayaran ini juga menggelengkan kepala dan menghela nafas. Wajah mereka penuh kesedihan dan ketidakberdayaan. Adegan ini secara alami dilihat oleh Feng Hao. Segera, alisnya sedikit berkerut. Mendesah. Sangat disayangkan Nona Yu Ning, orang yang begitu baik, akan menikah dengan Bajingan. Huh. He Jian menghela nafas. Menikah dengan Bajingan. Feng Hao mengerutkan kening, menoleh, dan bertanya kepada He Jian, Saudara He Jian, mengapa Nona Yu Ning harus menikah dengan seorang Bajingan. Dia tidak mengerti. Nona Yu Ning, tentu saja, menolak menikahi Bajingan itu. Para tetua keluarga Yulah yang memaksa Nona Yu Ning menikahi Bajingan dari kota Desolate Ming itu. Seorang tentara bayaran muda berkata sambil mengertakkan gigi. Suaranya penuh amarah. Pernikahan paksa. Feng Hao tercengang, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Bajingan itu adalah cucu dari wakil ketua persatuan alkemis kota Baren Ming, Zhao Liang. Orang-orang di kota Baren Ming memanggilnya Zhao He, dan dia menggunakan nama kakeknya untuk melakukan apapun yang dia inginkan di kota Baren Ming. Suatu ketika-ketika dia bertemu dengan Nona Yu, dan dia meminta kakeknya untuk meminta agar rumah Yu menikah dengannya, kepala rumah Yu menolak, tetapi para tetua rumah Yu menginginkan identitas Zhao Liang dan ingin membangun hubungan baik dengan wakil ketua, Zhao Yun, jadi mereka harus mengorbankan Nona Yu. He Jian menjelaskan secara detail. Jadi begitu. Feng Hao mengangguk. Saat ini, dia juga memahami posisi sang alkemis di wilayah Medical Sein. Kekuatan wakil presiden persatuan alkemis sebuah kota tidak ada bandingannya dengan kekuatan sebuah keluarga. Bisa dikatakan jika House Yu menolak, House Yu pasti tidak akan bisa berkembang di Desolathe Ming City. Mereka bahkan mungkin menemukan alasan untuk menyingkirkannya. Awalnya, Nona Yu Ning bertekad untuk melarikan diri, tapi dia khawatir dengan keselamatan rumah Yu, jadi dia kembali. Huh, hati Nona Yu Ning terlalu baik, tapi kali ini, dia kembali seperti domba di mulut harimau. Tentara bayaran di sekitarnya menghela nafas pelan. Di dalam kam, suasana berat menyelimuti udara. Saudara Hao, jika memungkinkan, saya harap ketika saatnya tiba, Anda dapat menyelamatkan Nona Yu Ning. Dia benar-benar terlalu baik, dan dia tidak tega menyakiti orang lain, tapi Tuhan selalu tidak adil. Mata He Jian berkilau, dan dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas. He he, saudara He Jian, jangan khawatir. Tuhan itu adil. Feng Hao melengkungkan sudut mulutnya, dan cahaya tajam melintas di matanya. Seseorang harus tahu bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat bumi sejati. Dengan identitas ini, dia seharusnya tidak terhalangi di wilayah medical scene. Tidak perlu banyak usaha untuk menyelesaikan masalah sekecil ini. Itu hanya usaha kecil, kenapa tidak? Malam yang lancar berlalu dengan cepat. Pada hari ini, para tentara bayaran tampak sedikit putus asa dan berjalan perlahan. Kecepatan konvoy berkurang dua kali lipat dan baru pada sore hari sebuah kota besar muncul di depan mereka. Itu adalah kota Desolateming. Pada saat ini, kaki tentara bayaran itu terasa seperti dipenuhi timah. Mereka berjalan lebih lambat, yang lebih tua menghela nafas sementara yang lebih mudah dipenuhi kebencian. Hati setiap orang dipenuhi dengan beban yang berat. Apa yang harus dihadapi tetap harus dihadapi. Setelah memasuki kota, Feng Hao mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum. Setelah bertanya-tanya, dia berjalan menuju Alchemist Guild 573. Dengan kepergian Feng Hao, He Jian dan yang lainnya tidak bisa menghentikannya. Orang tua yang selalu memiliki secerca harapan juga terlihat sedikit murung. Pada saat ini, mereka semua mengira Feng Hao takut memprovokasi persatuan alkemis. Itulah sebabnya dia pergi begitu cepat. Hal ini membuat pelayan berpakaian biru memarahinya karena tidak berperasaan. Menyelamatkannya adalah sia-sia, tapi dia ditarik kembali oleh Yuning. Namun, melihat sosok yang pergi, matanya yang cerah juga menunjukkan sedikit kesedihan. Apakah dia melihat orang yang salah? Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada tentara bayaran, Yuning dan dua lainnya perlahan berjalan menuju rumah Yu. Awalnya, lelaki tua itu tidak mengizinkan Yuning kembali, tetapi Yuning bersikeras untuk kembali. Ini karena, sejak dia meninggalkan rumah, Zhao Yun secara sengaja atau tidak sengaja mengambil kesempatan untuk menyerang rumah Yu. Jika mereka sakit, persatuan alkemis tidak akan mengobati mereka. Hal ini membuat haus Yu sengsara. Jika ini terus berlanjut dalam waktu lama, keluarga Yu yang terisolasi tidak akan bisa terus tinggal di kota Desolateming. Nona Yuning telah kembali. Melihat Yuning muncul, kedua penjaga yang berdiri di depan pintu rumah Yu tiba-tiba menjadi cerah dan berseru dengan keras. Lalu, terjadi keributan di dalam rumah Yu. Kemudian, seorang pria parubaya dengan pakaian mewah keluar dari pintu. Melihat Yuning yang perlahan berjalan ke arahnya, ekspresinya agak rumit. Itu adalah kepala rumah Yu, Yu Sang. Ayah. Datang ke sisi pria parubaya, mata Yuning ditutupi lapisan kabut, dan dengan suara gemetar, dia memanggil. Menguasai. Orang tua dan pelayan berpakaian biru juga memberi hormat. Untung kamu kembali dengan selamat, huh. Yu Sang menghela nafas, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Matanya memancarkan sentuhan kesedihan dan rasa sakit. Dipaksa sampai-sampai dia harus menjual putrinya demi stabilitas, bisa dibayangkan suasana hatinya, tapi demi kelangsungan dan kesejahteraan keluarga, dia benar-benar tidak berdaya. Pada saat ini, beberapa lelaki tua juga keluar dari rumah Yu, dan di belakang mereka, ada sekelompok penjaga yang luar biasa. Senang sekali kamu kembali. Seorang lelaki tua berjalan ke depan, wajahnya dingin, dan suaranya dingin. Pena tua yang hebat. Orang-orang di sekitarnya berseru serempak, memanggil identitas lelaki tua itu. Melihat itu dia, wajah Yuning menjadi pucat, dan wajah Yu Sang juga tidak terlihat bagus. Gadis pelayan nakal berbaju biru juga menundukkan kepalanya, wajahnya penuh ketakutan. Jelas sekali, dia sangat takut pada tetua agung rumah Yu. Penjaga. Orang tua itu berteriak dengan suara yang dalam. Segera, empat orang berjalan ke depan. Semuanya memiliki penampilan yang luar biasa dan budidaya mereka berada di puncak alam marsial leluhur. Mulai sekarang, kalian berempat harus menjaga nona muda dengan ketat. Jangan sampai terjadi apa-apa padanya. Kalau ada kesalahan lagi, aku akan memenggal kepala kalian. Setelah dia selesai berbicara, tetua itu melirik ke arah Yu Sang, yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Sambil mendengus pelan, dia melemparkan lengan bajunya dan masuk. Nona Yuning. Kempat pria kekar itu berjalan mendekat dengan wajah pahit. Jangan khawatir, aku tidak akan mempersulitmu. Menahan rasa asam di ujung hidungnya, Yuning menarik sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman enggan, tapi itu sangat menyedihkan. Sekelompok orang, dengan emosi yang berat, masuk ke rumah Yu. Memasuki ruangan, Yu Sang menghela nafas. Dia memandangi putrinya yang cantik dan baik hati, dan hatinya sakit. Anak bodoh, sejak kamu pergi, kenapa kamu kembali? Apakah kamu ingin menikah dengan bajingan itu? Ayah, aku tidak bisa membiarkan semua orang di rumah Yu menderita karena aku. Yuning dengan sedih menitikan air mata, dan gadis pelayan berbaju biru juga memasang wajah sedih, air mata jatuh. Mendesah, Yuning, tidak bisakah kamu menjadi lebih egois? Kamu menaruh hati dan jiwamu pada orang lain, tidak bisakah kamu menjaga dirimu sendiri? Yu Sang menghela nafas panjang, memejamkan mata, dan melangkah keluar. Di matanya, ada air mata, dan di dalam kamar, terdengar suara isak tangis gadis pelayan. Persekutuan apoteker bisa dikatakan dikenal oleh semua orang. Ketika Feng Hao menanyakan arah, dia sangat terkejut. Karena di setiap kota, persatuan apoteker terletak di tengah. Terlebih lagi, bangunan itu sangat mewah, dan merupakan bangunan terbesar di kota. Melihat bangunan di depannya yang seperti istana, mulut Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Memang benar, di wilayah Saint Medis, persatuan apoteker setara dengan kaisar. Di pintu, ada enam penjaga yang memegang tombak panjang, dan masing-masing dari mereka memiliki budidaya alam kehormatan bela diri. Dari sini, bisa dilihat betapa kuatnya persatuan apoteker. Dan orang-orang biasa yang lewat memandangi sosok-sosok yang berjalan di istana yang seperti istana itu, dan mereka semua memandangnya dengan kagum. Setelah melihat sekilas situasinya, Feng Hao berjalan langsung ke pintu masuk apotek cari gilt. Berhenti. Para penjaga di pintu menghentikannya, dan mereka semua memandangnya dengan mata curiga. Dia berpakaian sederhana, dan budidayanya tampaknya berada di alam roh bela diri. Orang seperti itu tidak akan berani menimbulkan masalah. Menurut pendapat mereka, dia seharusnya adalah seorang pelayan yang dikirim oleh suatu kekuatan untuk mengundang apoteker. Nah, kamu tidak bisa memasuki tempat ini begitu saja. Tujuan para penjaga itu jelas. Mereka hanya akan mengizinkannya masuk jika dia menginginkan keuntungan. Oh, bahkan apoteker pun tidak bisa masuk. Feng Hao mengangkat alisnya. Dengan membalikkan telapak tangannya, dia mengeluarkan jubah apoteker dan memakainya. Apotek kelas kuning. Mereka sangat akrab dengan lencana indah di jubah apoteker. Dalam sekejap, ekspresi mereka membeku, dan mereka memandang Feng Hao dengan heran. Meskipun seorang apoteker hanya kelas kuning, bagaimana dia bisa berakhir dalam kondisi yang buruk? Bolehkah aku masuk sekarang? Melihat ekspresi wajah mereka, Feng Hao dengan halus meringkuk di sudut mulutnya. Pejabat sebesar Wijen tetaplah pejabat, dan apoteker kelas kuning juga merupakan apoteker. Mereka juga merupakan eksistensi tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, Tuan, silakan masuk. Saya harap guru dapat memaafkan kekasaran kami. Bahkan jika dia adalah ahli rilem marsial honorable, statusnya tidak semulia apoteker kelas kuning. Ini adalah wilayah medical scene. He he. Feng Hao terkekeh. Dia tidak mengambil hati apa yang baru saja terjadi dan langsung berjalan masuk. Dia tidak peduli tentang apapun dan ini membuat mereka berenam menghela nafas lega. Menyinggung seorang apoteker bukanlah lelucon. Setelah masuk ke asosiasi apoteker, aroma obat yang familiar menyebabkan Feng Hao menutup matanya, dengan nyaman. Pori-pori di tubuhnya mengeluarkan aroma obat yang nyaman. Aku khawatir hanya kota suci medis kuno atau tanah suci-suci medis yang akan memiliki apoteker kelas surga, kan? Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Penyakit tersembunyi di tubuhnya membuatnya sangat tidak nyaman, dan dia tidak terbiasa. Pergi ke kota suci medis kuno adalah suatu keharusan. Hanya kota-kota kuno yang memiliki teleportasi aray. Namun, dia harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Setelah mengalihkan pandangannya keseberang tempat itu, dia berjalan langsung ke konter dengan tulisan, informasi, tergantung di atasnya. 574. Apakah ada yang bisa saya bantu? Melihat Feng Hao, yang mengenakan jubah alkemis, berjalan mendekat, wanita cantik mengenakan pakaian ungu, yang duduk di meja pemeriksaan, berdiri dan bertanya dengan hormat. Tata kerama yang luar biasa. He he, aku ingin bertemu dengan master dari guild ini. Feng Hao tersenyum tipis dan berkata dengan tenang dengan ekspresi tenang. Hem. Mendengar ini, wanita berbaju ungu terkejut dan senyumannya membeku. Dia menatapnya dengan heran. Hah, lihat tuannya, sungguh suatu sikap yang luar biasa. Seorang alkemis pangkat hitam dengan lima tulisan perak di lencananya kebetulan lewat. Ketika dia mendengar kata-kata Feng Hao, dia segera berhenti dan melirik lencana di dada Feng Hao. Dia langsung berbicara dengan nada mengejek, mengagetkan perhatian banyak orang di dekatnya. Apakah ada yang salah dengan kepala anak ini? Seorang alkemis tingkat kuning kecil ingin bertemu dengan tuannya. Apakah dia mengira ketua persekutuan adalah seseorang yang bisa dia temui begitu saja? Lihat jubahnya, masih baru. Apakah dia baru? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa hanya karena dia seorang alkemis, dia adalah seorang master? Mengapa kamu tidak mengambil cermin dan melihat apakah kamu memenuhi syarat? Sarkasma terdengar di mana-mana. Di dunia alkemis, terdapat hirarki yang jelas. Perbedaan satu peringkat itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Misalnya, di persatuan alkemis kota Desolatemark, wakil master hanya berada di awal tingkat bumi, sedangkan master berada di tengah tingkat bumi. Perbedaan satu peringkat seperti seribu mil. Wakil master tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan master, jadi mereka hanya bisa berada di bawahnya. Biasanya, selain wakil master, alkemis tingkat hitam tidak mempunyai hak untuk meminta bertemu dengan master. Sang master hanya akan muncul sedikit jika itu adalah kuliah umum. Selama sisa waktunya, dia akan mempelajari ensiklopedia kedokteran di daerahnya sendiri dan tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Sekalipun wakil guru pergi menemuinya, mereka akan sangat berhati-hati, takut dimarahi. Desis-desis. Suara lembut terdengar di aula besar. Segera, suara-suara mengejek itu terhenti. Banyak pasang mata dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka melihat efek obat seperti awan. Mereka hanya bisa melihat tingkat kekuatan yang begitu besar ketika wakil pemimpin persekutuan bergerak. Apoteker tingkat bumi. Pada saat itu, wajah para alkemis yang mengejeknya sebelumnya menjadi pucat. Mereka memandang sosok berpakaian biru itu dengan ketakutan. Pemuda berjubah alkemis peringkat kuning ini sebenarnya adalah alkemis peringkat bumi. Jaga mulutmu di masa depan. Tatapan dingin Feng Hao menyapu kerumunan dan suara dinginnya bergema. Tidak ada yang berani menatap matanya dan tidak ada yang berani membantahnya. Jika mereka berani mengejek wakil ketua persekutuan, nasib mereka akan sangat buruk. Ensiklopedia kedokteran mereka bahkan mungkin akan dilucuti dari tubuh mereka dan status alkimia mereka dilumpuhkan. Permisi, bolehkah saya bertemu presiden sekarang? Setelah berbalik, ekspresi Feng Hao menjadi santai. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman tipis saat dia dengan lembut bertanya pada gadis berpakaian ungu, yang memiliki ekspresi agak membosankan. Eh, ini, ini. Mendengar kata-kata tersebut dan menatap wajah tampan itu, wanita itu tertegun sejenak. Kemudian, wajah cantiknya menunjukkan sedikit rasa malu. Dia tahu betul sifat presiden. Bahkan jika wakil pemimpin persekutuan mengganggunya, mereka tetap akan dimarahi. Meskipun pemuda ini juga seorang alkemis peringkat bumi, akan sangat sulit baginya untuk bertemu dengan presiden. Berapa pangkat ketua guildmu? Ekspresi Feng Hao serius dan suaranya acuh tak acuh. Aura kebanggaan terpancar dari tubuhnya, menyebabkan ekspresi semua orang di aula besar berubah. Pemuda yang tampaknya tidak berbahaya ini akhirnya mengungkapkan kesombongan yang seharusnya ia miliki. Tuan besar, presiden kita adalah seorang alkemis tingkat bumi tingkat menengah. Wanita berpakaian ungu itu menjawab dengan hormat dan menatapnya dengan ekspresi bingung. Kalau begitu pergi dan minta dia datang menemuiku. Suara dingin terdengar di aula besar. Kemudian, mereka melihat pemuda, yang seharusnya menjadi alkemis peringkat bumi, duduk di kursi di samping dengan ekspresi acuh tak acuh. Ekspresi arogan di wajahnya sepertinya menunggu presiden persatuan alkemis datang dan menyambutnya. Desis. 2. Semua orang di aula besar mau tidak mau menghirup udara dingin. Karena pemuda ini berani bertindak seperti ini, dia pasti memiliki ensiklopedia pengobatan yang tidak kurang dari seorang alkemis tingkat menengah bumi. Kalau tidak, bahkan jika dia adalah seorang alkemis peringkat bumi, konsekuensi dari menyinggung atasan akan sangat menyedihkan. Mohon tunggu sebentar, saya akan segera pergi memanggil presiden. Wanita berpakaian ungu secara alami memahami logika dibalik ini. Dia tersandung saat dia bergegas masuk. Setelah dia pergi, aula besar menjadi sunyi senyap. Kaki para alkemis yang mengejek pemuda sebelumnya gemetar. Beberapa di antaranya bahkan terjatuh ke tanah dan pingsan. Jelas sekali bahwa meskipun pemuda ini mengenakan jubah alkemis peringkat kuning, statusnya pasti tidak lebih rendah dari alkemis peringkat bumi menengah. Ketika mereka memikirkan bagaimana mereka telah mengejek orang seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak takut. Pada saat yang sama, banyak alkemis bersuka cita dalam hati mereka. Untungnya, mereka tidak menggunakan mulutnya sekarang. Kalau tidak, bukankah mereka akan menjadi seperti mereka sekarang? Huff. Feng Hao dengan dingin mendengus dan menutup matanya untuk beristirahat. Dia tidak memperhatikan mereka, dan dia juga tidak punya waktu luang untuk melakukannya. Orang-orang seperti ini dapat ditemukan di mana-mana. Jika dia benar-benar ingin menghitung, dia harus membunuh lebih dari separuh orang di dunia ini. Yang dia ingin lakukan hanyalah memberi mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berambut hijau dengan tubuh penuh wawangian obat mengikuti wanita berbaju ungu itu menuju aula besar. Presiden. Semua alkemis di aula besar dengan hormat menyambut lelaki tua berambut hijau itu. Iya. Orang tua berambut hijau itu mengangguk sedikit. Di bawah bimbingan wanita berbaju ungu, dia berjalan ke sisi Feng Hao. Setelah memindai lencana di dada Feng Hao, lelaki tua berambut hijau itu mengerutkan kening dalam-dalam. Seolah merasakan tatapannya, Feng Hao membuka matanya dan perlahan berdiri dengan senyuman di wajahnya. Kau lah yang ingin bertemu denganku. Sebelumnya, wanita berbaju ungu mengatakan bahwa dia adalah seorang alkemis peringkat bumi. Tapi sekarang, dia hanya mengenakan lencana peringkat kuning. Orang tua berambut hijau itu hampir tercengang. Namun, dia tidak curiga wanita berbaju ungu itu berbohong padanya, jadi dia bertanya dengan tenang. Itu benar. Feng Hao dengan lembut tertawa dan mengulurkan tangannya. Untayan energi obat yang kaya perlahan bangkit. Seperti ular roh, ular itu melingkari ujung jarinya dan bergerak sedikit. Ini. Setelah merasakannya beberapa saat, mata lelaki tua berambut hijau itu tiba-tiba membelalak. Lalu, dia menangkupkan tinjunya ke arah Feng Hao. Suara yang sangat hormat keluar dari mulutnya dan bergema di aula besar, menyebabkan semua orang ketakutan. Zan Sen memberi salam pada Tuan Yang Agung. Saya berharap Tuan Yang Agung akan memaafkan saya atas kelalaian saya. Dia menundukkan kepalanya, membungkuk, dan menangkupkan tinjunya. Etiketnya sangat baik. 575. Adegan ini disaksikan oleh semua orang. Para apotekar yang sebelumnya berbicara kasar dan masih menyimpan secerca harapan kini lumpuh di tanah dengan wajah pucat. Wajah mereka penuh ketakutan. Residen San, Anda terlalu baik. Bibir Feng Hao membentuk senyuman saat dia mengulurkan tangannya untuk membantu Zan Sen berdiri. Dalam dunia apotekar, setiap peringkatnya lebih berbeda. Setiap peringkat adalah dunia yang berbeda. Khususnya di medical chain domain, sistem peringkatnya bahkan lebih berbeda. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Tuan. Setelah melihat temperamen Feng Hao yang baik, Zan Sen sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia berbicara dengan agak malu. Baru saja, ketika wanita berpakaian ungu datang untuk melapor, dia ragu-ragu dan menunda untuk waktu yang lama sebelum keluar menemui Feng Hao. Setelah berbasa-basi dengan Feng Hao, dia berbalik dan melihat pemandangan aneh. Dia segera bertanya pada wanita berbaju ungu di sampingnya, apa yang terjadi? Samar-samar, dia sepertinya telah menebak sesuatu. Saat dia mendengarkan penjelasan wanita berjubah ungu itu, wajah lamanya semakin tenggelam. Di mana para penjaga istana? Dia berteriak dengan dingin. Dalam sekejap, sekelompok penjaga kekaisaran bersenjata lengkap yang berada di atas alam kehormatan bela diri alam kedua muncul. Aura dingin menyebar dan udara di aula tampak membeku. Presiden, tolong selamatkan kami. Melihat kemunculan para pengawal istana, para apoteker yang lumpuh di tanah berteriak ketakutan. Tuan, tolong ampuni kami. Sayalah yang memandang rendah Anda. Tuan, tolong lepaskan saya kali ini. Tuan, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Mereka semua memohon pada Feng Hao dengan getir. Jika kamu tahu ini akan terjadi, mengapa kamu melakukannya? Feng Hao melirik mereka. Melihat tidak ada seorang pun yang terlihat marah, dia menoleh ke arah Zansen dan berkata, Presiden Zan, kali ini mari kita lupakan saja. Tuan, ini. Melihat Feng Hao tersenyum tipis, Zansen sedikit terkejut. Dia menghela nafas dengan kagum. Guru sangat murah hati. Saya, Zansen, lebih rendah. Namun, jika dia berada di kota lain dan diejek oleh beberapa alkemis peringkat hitam, dia pasti tidak akan bisa tetap setenang Feng Hao. Cepat dan berterima kasih pada Tuan. Berbalik, dia mendengus. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Grandmaster. Terima kasih Tuan. Mendengar ini, mereka semua bersuka cita karena telah lolos dari kematian. Setelah itu, semua alkemis tidak menonjolkan diri selama sisa hidup mereka. Hal ini diturunkan dari nenek moyang mereka sehingga menyebabkan suasana di Desolate Mark City menjadi lebih baik. Di halaman yang sepi, terdapat kebun herbal yang lebarnya beberapa kilometer. Ada ratusan jenis tumbuhan roh yang ditanam di sana, dan aroma tumbuhan memenuhi udara. Menghirupnya saja akan membuat seseorang beberapa tahun lebih muda. Ada sebuah pavilion kecil di taman. Di dalamnya duduk seorang lelaki tua berambut hijau dan seorang lelaki muda berjubah alkemis. Bolehkah aku tahu namamu? Setelah menyesap teh, Zansen meletakkan cangkirnya dan bertanya. Ia sangat penasaran dengan latar belakang pemuda di depannya ini. Sebagai ahli pengobatan tingkat tinggi di bidang bumi, dia masih sangat muda. Dia seharusnya bukan siapa-siapa. Saya Hao Fen. Feng Hao menjawab sambil tersenyum. Hao Fen. Mendengar nama ini, Zansen sedikit mengernyit. Ini pertama kalinya dia mendengar nama ini, yang membuatnya bingung. Namun, dia dengan cepat bereaksi dan dengan sopan bertanya, Bolehkah saya tahu mengapa guru Hao datang ke Prasasti Desolate kali ini? He he, saya memberanikan diri datang ke sini kali ini terutama untuk meminta bantuan, Presiden San. Feng Hao juga meletakkan cangkirnya dan berkata sambil tersenyum. Bantuan, Tuan Hao, tolong beritahu saya. Selama itu masih dalam kemampuanku, aku tidak akan menolak. Mendengar ini, Zansen hampir menepuk dadanya dan berjanji. Dalam batas-batas Desolate Mark City, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Selain itu, meskipun Desolate Mark City tidak cukup kuat, dia dapat meminta bantuan kota utama. Alkemis tingkat surga terlalu langka. Di permukaan, hanya ada 10 dari mereka di seluruh Medical Sein Domain. Oleh karena itu, di mata orang awam, puncak alam bumi sudah menjadi puncaknya. Semakin tinggi, mereka akan diundang oleh tempat suci untuk menjadi penatua. Tidak mungkin bagi mereka untuk keluar dan berjalan di dunia. Jika itu masalahnya, saya akan berterima kasih kepada Presiden San sebelumnya. Feng Hao menangkupkan tangannya dan berkata perlahan, Saya punya teman yang sekarang dalam masalah, dan saya ingin meminta Presiden San membantu menyelesaikannya. Saat dia berbicara, dia hanya menjelaskan masalah Yuning. Ada hal seperti itu. Zansen terkejut, dan wajahnya berubah jelek. Meski apoteker berstatus tinggi, tidak tercela jika mereka menculik seorang wanita. Ini terjadi di wilayah hukumnya, dan dia bahkan ingin menculik teman seorang apoteker tingkat tinggi di dunia bumi. Bukankah ini sengaja untuk mempermalukannya? Tuan Hao, yakinlah, saya pasti akan memuaskan Anda. Dia langsung mengemas sekantong obat, dan Feng Hao juga merasa lega. Kemudian, keduanya berbicara tentang kedokteran secara detail. Di bawah bimbingan Feng Hao, Zansen juga memperoleh cukup banyak keuntungan. Di pintu Masuk Yu Residence Saat itu masih pagi sekali, dan sekelompok besar pria kuat mengenakan jubah merah cerah, masing-masing membawa hadiah besar dan segala jenis harta langka, seperti naga merah, membentang dari jalan hingga pintu masuk Yumanor. Suara tiupan dan pemukulan membuat perhatian seluruh kota menjadi perhatian. Ketika mereka melihat lelaki tua dan pemuda itu berdiri di tengah-tengah kelompok naga merah, kemarahan melonjak di mata mereka. Bahkan ada banyak pemuda yang ingin maju tanpa mempedulikan keselamatan dirinya sendiri, namun mereka dihentikan oleh para tetua di samping mereka. Hampir semua orang tahu apa yang akan terjadi. Beberapa kekuatan besar dan kecil di kota semuanya datang untuk menyanjung mereka, menyebabkan lelaki tua dan lelaki muda itu semakin senang dengan diri mereka sendiri. Sekelompok orang tiba di pintu masuk Rein Manor dengan megah. Pintu Yumanor terbuka, dan tetua agung keluarga Yuu berjalan keluar dikelilingi oleh sekelompok penjaga. Ketidakpedulian di wajahnya hilang, digantikan oleh senyuman menawan, dan dia menyambut mereka dengan hangat. Aiyah, presiden si dan tuan muda si ada di sini. Selamat datang, selamat datang. Kata yang bagus, kata yang bagus. Karena dia sengaja menghilangkan kata, buruk, senyuman di wajah lelaki tua itu menjadi lebih lebar, dan matanya menyipit menjadi celah kecil. Dan pemuda di sampingnya, bergegas ke depan, meraih lengan tetua agung, dan bertanya dengan cemas. Tetua agung, apakah nona Yuning masih di rumah? Dia tidak akan lari lagi kali ini, kan? Mulut tetua agung berkedut, dan dia berkata dengan penuh semangat, Tuan muda si, jangan khawatir, Yuning masih di kediaman Yu. Saya berjanji, hari ini, Tuan muda si pasti akan menjadi menantu rumah Yu. Di mana Yuning? Saya ingin pergi menemuinya. Pemuda itu sedikit cemas, dan dia menarik lengan tetua agung, dan hendak berlari ke Yumanor, tetapi dia dihentikan oleh lelaki tua di sampingnya. Dia hanya bisa berdiri di sana dengan cemberut. Namun, seolah memikirkan sesuatu, matanya dipenuhi gairah, dan di sudut mulutnya, ada dua garis air liur berkilau. 576. Wowo, petik 2. Suara rengekan terdengar dari jauh. Tak perlu dikatakan lagi, pelayan kecil berbaju biru di sebelah Yuning lah yang menangis. Saat ini, matanya merah dan bengkak, dan dia terlihat semakin kuyuh. Yuning, yang berada di sampingnya, tentu saja tidak jauh lebih baik. Jelas mereka berdua tidak tidur sama sekali. Wowo, bajingan bau itu sebenarnya tidak muncul. Sialan, kita menyelamatkannya karena kebaikan, dan dia hanya ingin melihat nona kita melompat ke dalam lubang api. Dia terlalu tidak berperasaan. Wowo, tidak menunggu Feng Hao muncul, pelayan kecil itu menangis dan memarahi. Baiklah, Xiao Lan, Tuan Mudahau telah menyelamatkan kita sekali, itu sudah sepadan. Yuning menghibur, suaranya sedikit serak, dan matanya sedikit merah dan bengkak. Di matanya, hanya ada kesedihan, dan ekspresinya sangat lemah. Nona, kenapa aku tidak mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu? Orang tua di samping mengertakkan gigi dan memberikan saran. Paman Heng, ini tidak bisa dilakukan, aku tidak bisa meninggalkan ayahku, keluarga ku, jadi, aku tidak bisa melarikan diri. Mata Yuning menunjukkan sentuhan tekat. Ini, lelaki tua itu lidahnya keluh dan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas berat. Wowo, Nona, tidak bisakah kamu menjadi egois sekali saja? Pelayan kecil berbaju biru di samping mencoba menghiburnya. Melihat pemandangan ini, bahkan keempat penjaga yang berdiri di depan pintu menghela nafas dengan sedih. He he, apa salahnya bersikap egois sekali saja? Sebuah suara yang agak familiar terdengar. Itu suara bajingan besar itu. Pelayan kecil berbaju biru itu berteriak keras, dan kemudian mereka bertiga terkejut. Di aula, tetua agung rumah Yu tersenyum, dan dia terus memuji orang-orang di sebelahnya. Tetua agung, di mana Yuning? Pemuda di samping melihat sekeliling aula, dan tidak melihat Yuning, jadi dia bertanya kepada tetua agung rumah Yu. Tuan Mudasi, mohon tunggu sebentar. Setelah mengamati aula dan menyadari bahwa Yu Sang tidak ada, wajah tetua pertama menjadi gelap. Dia bersumpah dengan sungguh-sungguh sebelum buru-buru berjalan menuju ruang samping. Di ruang kerja, Yu Sang tidak tidur sepanjang malam. Matanya merah dan dia tampak kuyuh. Bang! Pintunya didobrak hingga terbuka, dan tetua pertama buru-buru masuk bersama beberapa lelaki tua, wajahnya penuh amarah. Yu Sang, kamu tidak ingin menjadi kepala keluarga lagi, kan? Presidensi dan Tuan Mudasi telah datang untuk mengawal pengantin wanita, mengapa Anda tidak keluar menemui para tamu? Berdiri di depan meja belajar, Grand Elder memelototinya dan memarahinya. Apakah aku mengatakan bahwa aku ingin menjadi patriark? Yu Sang melemparkan kertas itu ke tangannya. Matanya merah saat dia meraung seperti binatang yang terluka. Betapa memalukannya menjual seorang wanita demi stabilitas. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang tua yang telah hidup ratusan tahun ini menganggap ini sebagai hal yang baik, kesempatan bagi keluarga untuk bangkit. Anda. Grand Elder memelototinya, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Memang benar, Yu Sang tidak ingin menjadi patriark. Dia tidak bisa mengambil keputusan apapun. Bahkan masalah kecil seperti ini memerlukan persetujuan dari sesepuh. Sang Patriark hanyalah boneka di bawah kendali orang lain. Bahkan jika kamu tidak ingin melakukannya, kamu harus melakukannya. Kamu adalah anggota rumah Yu, dan darah rumah Yu mengalir di pembuluh darahmu. Sebagai anggota keluarga, Patriark, kamu harus menempatkan manfaat dan kehormatan keluarga terlebih dahulu. Seorang tetua berdiri dan mencaci maki dengan keras. Cukup. Yu Sang membanting meja dan tiba-tiba berdiri. Aura kekerasan mengelilinginya saat dia meraung. Menjual wanita demi kemuliaan. Apakah ini kehormatan keluarga? Tidakkah kamu mendengar bagaimana orang-orang di kota desolateming menggambarkan rumah Yu? Beraninya kamu. Aura yang tidak lebih lemah darinya meledak dari tubuh sesepuh itu. Mereka hanya iri, cemburu karena haus Yu kita akan bangkit. Apa kamu tidak bisa melihatnya? Haha. Yusang sangat marah hingga dia mulai tertawa. Wajahnya penuh kesedihan dan kesedihan. Ini adalah beberapa orang tua yang keras kepala. Dia tahu kepribadian para sesepuh ini seperti punggung tangannya. Di dalam hati mereka, hampir tidak ada cinta kekeluargaan. Manfaat keluarga adalah prioritas pertama mereka. Selama itu bermanfaat bagi keluarga, mereka akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Sama seperti saat ini, mata mereka tertuju pada pohon besar yaitu keluarga Si. Mereka bahkan tidak menanyakan kebiasaan si Liang dan langsung melihatnya sebagai kesempatan langka. Mereka membuat keputusan dan tidak mengizinkan siapapun mengubahnya. Mereka memandang semua orang yang menentang masalah ini sebagai musuh mereka. Apa yang anda tertawakan? Yu Ning juga anggota rumah Yu. Dia harus melakukan bagiannya untuk kebangkitan keluarga Yu. Ini adalah kehormatan dan tugasnya. Seorang penatua berdiri dan berkata dengan suara rendah. Kata-katanya nyaring seolah-olah apa yang dia katakan adalah kebenaran. Menghormati. Haha. Air mata mengalir di pipi Yu Sang dan ekspresi keputus asaan dan kesedihan muncul di matanya. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa berunding dengan orang-orang tua ini, jadi dia hanya duduk dan memejamkan mata, mengabaikan pertanyaan dan teguran mereka. Sialan kamu, Yu Sang. Tetua Agung gemetar karena marah. Dia berbalik dan berkata, tetua ketiga, panggil Yu Liang. Mulai sekarang, Yu Liang adalah kepala rumah Yu. Ya. Salah satu sesepuh mundur dengan cepat. Setelah beberapa saat, dia masuk dengan wajah jelek. Di mana Yu Liang? Wajah tetua Agung menjadi gelap. Yu Liang, dia kabur. Mulut tetua ketiga bergerak-gerak. Dia tampak marah. Bagus. Bagus. Kalian memberontak. Tetua Agung gemetar karena marah. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku seperti ini? Mulai sekarang, saya adalah penjabat kepala rumah. Sekarang, tetua ketiga dan tetua keempat, bawa Yu Ning ke ruang tamu untuk menemui para tamu. Pergi. Ya. Kedua lelaki tua itu segera keluar. Huff. Tetua Agung melirik ke arah Yu Sang, yang sedang tidur dengan mata tertutup. Dia mendengus dan pergi. Ning Er, ini salah ayah. Bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup dalam keluarga seperti itu? Yu Sang bergumam dengan sedih. Ketika tetua ketiga dan tetua keempat datang ke halaman tempat Yu Ning berada, mereka membuka pintu dan melihat seorang pria muda berkemeja hijau yang belum pernah mereka lihat sebelumnya duduk di sana. Dia sedang berbicara dengan Yu Ning sambil tersenyum. Tiba-tiba, ekspresi wajah mereka berdua jelek. He he, sepertinya dia ada di sini untuk menjemput Nona Yu Ning. Feng Hao melirik mereka dan perlahan berdiri. Dia mengabaikan mereka berdua dan langsung berkata pada Yu Ning. Nona Yu Ning, ayo kita keluar dan menemui yang disebut tamu. Ya. Yang mengejutkan kedua sesepuh, Yu Ning tidak memiliki perlawanan negatif. Dia langsung berdiri. Di wajahnya yang lembut, ada rona merah. 577. Di aula utama rumah Yu, saat ini, hampir setengah dari perwakilan keluarga di kota Desolate Ming telah berkumpul. Setiap orang memiliki senyuman di wajah mereka, tetapi ketika mereka melihat orang-orang dari rumah Yu, ada sedikit rasa jijik di mata mereka. Faktanya, hampir semua orang yang hadir mengetahui apa yang akan terjadi hari ini. Terhadap rumah Yu, perasaan mereka adalah cemohan dan kecemburuan. Dengan Wakil Presiden dari Apote Cari Guild sebagai pendukung mereka, kebangkitan House Yu tidak bisa dihindari. Di bawah pujian semua orang, wajah tua Zhao Yun dipenuhi dengan senyuman, matanya menyipit menjadi garis lurus saat dia duduk di kursi yang seharusnya menjadi kursi rumah Yu, menerima semua ini dengan senang hati. Nona Yu Ning ada di sini. Sebuah suara datang dari luar. Hampir semua mata melihat ke arah suara itu. Kemudian, mereka melihat seorang pemuda berkemeja hijau yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dia masuk bersama Yu Ning. Dia adalah orang yang terkenal baik hati di kota Desolate Ming. Sebagai petinggi, mereka telah mendengar perbuatan baiknya, tapi mereka meremehkannya. Di dunia di mana yang kuat dihormati, kebaikan hanya akan mempercepat kematianmu. Namun kecantikannya membuat kagum banyak orang. Dia awalnya sedikit kuyuh, tetapi setelah Feng Hao menjentikan beberapa halai obat, seluruh tubuhnya menjadi segar. Wajah halusnya bahkan lebih berkilau. Matanya seperti air musim gugur, kulitnya seputih salju, dan sosoknya tinggi. Selain itu, ia mengenakan gaun ketat berwarna lavender, yang menonjolkan sosok montoknya. Di balik gaun panjangnya, kaki jenjangnya bagaikan magnet yang menarik perhatian seluruh pemuda yang hadir. Beberapa orang menelan ludahnya, dan suara mereka menelan ludah terdengar di mana-mana. Yu Ning. Mata Zhao Liang berbinar. Dia berdiri dan berlari menuju Yu Ning. Namun, dia menemukan seorang pemuda di depannya, menghalangi jalannya. Pemuda itu memandangnya dengan mengejek. Tiba-tiba, wajahnya menjadi gelap. Minggir. Ha! Feng Hao mengangkat sudut mulutnya. Dia tidak bermaksud bersikap sopan pada bajingan ini. Matanya sedikit menyipit, orang yang harus menyingkir dari ku adalah kamu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang memandangnya dengan kaget. Apakah dia sedang mencari kematian? Tetua keluarga Yu, yang duduk di samping Zhao Yun, tidak bisa duduk diam lagi. Dia berdiri dan memarahi, siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini di rumah Yu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Feng Hao memberikan pandangan meyakinkan ke arah Yu Ning di samping, berbalik, dan langsung menjawab dengan sebuah kalimat, yang tiba-tiba membuat penonton ribut. Siapa orang ini? Aku tidak tahu, tapi sepertinya dia bukan dari keluarga Yu. He he, akan ada pertunjukan yang bagus. Melihat wajah gelap dari tetua agung, Zhao Yun, dan yang lainnya, kerumunan mulai berbisik di antara mereka sendiri. Beberapa dari mereka bahkan berbangga atas kemalangan keluarga Yu. Lagi pula, kebanyakan dari mereka tidak ingin melihat keluarga Yu berpelukan di pohon besar ini. Saya datang ke sini untuk mengatakan bahwa di masa depan, semua urusan nona Yu Ning terserah padanya. Tidak ada yang bisa memaksanya. Apakah Anda mengerti? Suara dingin pemuda itu bergema di seluruh penonton. Meskipun semua orang tahu bahwa masalah ini dilakukan di bawah paksaan, tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Pada saat ini, kata-kata Feng Hao tidak diragukan lagi telah menembus lapisan kertas tipis ini. Pada saat ini, Zhao Yun, yang duduk di ujung meja, memiliki wajah yang benar-benar gelap. Dia menoleh dan berteriak pada tetua agung rumah Yu. Elder Yu, bukankah Yu Ningmu melakukan ini secara sukarela? Sukarela, sepenuhnya sukarela. Presiden Zhao, orang ini hanya berbicara omong kosong. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Wajah Grand Elder berkeringat saat dia menjelaskan dengan cepat. Aku tidak ingin mendengarkanmu, aku ingin mendengarnya dari dia. Zhao Yun mendengus dingin dan mengabaikannya. Seberapa terhormat identitasnya, dari sudut pandangnya, keberuntungan keluarga Yu adalah cucunya menyukai Yu Ning. Kini, dengan kekacauan ini, langsung mengotori wajahnya. Meski tidak ada yang berani mengatakan apapun, namun reputasinya sangat hancur. Selain itu, itu terjadi di depan sebagian besar pasukan di kota Desolateming. Ini membuatnya sangat marah. Yu Ning, katakan sendiri. Dimarahi tanpa ampun, wajah Grand Elder juga sangat jelek. Suaranya keras dan mengintimidasi. Di bawah sorotan mata Feng Hao, Yu Ning menarik napas dalam-dalam. Saya tidak ingin menikah sekarang. Dengan suara gemetar di aula yang sunyi, semua orang memandang wanita lembut ini dengan takjub. Seolah-olah ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengannya. Dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun untuk membantah. Terakhir kali dia melarikan diri, Yu Sang lah yang menghasutnya. Kali ini, ini memang pertama kalinya dia menunjukkan sisi tangguhnya. Merindukan. Pelayan kecil berbaju biru berdiri di belakangnya. Dia juga tercengang saat melihat Nona yang berdiri tegak. Hatinya sangat bersemangat. Anda. Grand Elder juga melebarkan matanya. Dia tidak menyangka Yu Ning akan tetap menolak. Segera, dia melihat senyuman di wajah Feng Hao. Tiba-tiba, matanya dipenuhi amarah. Siapa kamu? Apakah kamu sengaja menghasut Yu Ning untuk melakukan ini? Teman-teman, usir dia untukku. Ya. Tiba-tiba, beberapa tetua di sekitarnya memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Aura mereka menindas, dan mereka ingin langsung menghancurkan anak yang hanya berada di alam roh bela diri ini. Berhenti. Suara keras dan marah terdengar dari luar. Untuk suara ini, orang lain tidak mengenalnya. Sebagai wakil presiden persatuan apoteker, tubuh Zhao Yun gemetar. Dia berdiri dan segera berjalan untuk menyambut orang itu. Di saat yang sama, beberapa tetua juga menyebarkan aura mereka. Seseorang yang bisa membuat Zhao Yun begitu gugup, bagaimana dia bisa bersikap sederhana. Terlebih lagi, di kota Ming yang sunyi ini, hanya ada satu orang yang bisa mengendalikan Zhao Yun. Presiden persatuan apoteker, Zhan Shen. Jangan khawatir. Melihat Yuning di sampingnya yang sedikit panik, Feng Hao menghiburnya. Senyuman di wajahnya perlahan menjadi lebih tebal. Presiden, mengapa Anda ada di sini? Tidak butuh waktu lama hingga suara hormat Zhao Yun terdengar dari pintu masuk, menyebabkan semua orang yang hadir gemetar karena terkejut. Itu benar-benar presiden misterius dari persatuan apoteker yang datang. Jika saya tidak datang, apakah persatuan apoteker masih memiliki wajah untuk berdiri di kota Ming yang sunyi ini? Zhan Shen memelototinya dengan dingin dan berjalan ke aola dengan soaring Dragon Tiger Steps. Presiden Shen. Semua orang berseru dengan hormat. Orang tua ini adalah penguasa kota desolat Ming, orang yang berada di atas penguasa kota. Wajah Zhao Yun berubah, dan dia mengikutinya dengan wajah pucat. Matanya berkedip. Setelah Zhan Shen masuk, dia langsung menemui pemuda berbaju hijau, yang membuat mereka merasa aneh. Wajahnya sebenarnya dipenuhi rasa malu. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Hao, orang tua ini malu. Saya membuatmu marah. 578 Penonton terdiam. Saat ini, di aola, ada ratusan orang. Mulut semua orang terbuka lebar, dan pupil mereka terbuka lebar. Seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang berada di luar ketahanan psikologis mereka. Apakah itu perwakilan dari kekuatan itu? Atau para tetua dari rumah Yu, atau kakek dan cucu dari rumah Zhao, semua orang tercengang. Melihat pemandangan di depan mereka, mereka tidak dapat berbicara lama. Yu Ning juga membuka mulut kecilnya dengan manis. Dia memandang Feng Hao seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang seperti itu. Ekspresinya penuh rasa tidak percaya. Ekspresi pelayan berpakaian biru di sampingnya bahkan lebih tragis. Dia selalu menentang Feng Hao. Dia tidak bisa terbiasa dengan segalanya. Bagi pria yang berani mengintip kaki indah nonanya, dia tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadapnya. Bahkan ketika Feng Hao membantunya, pendapatnya tentang Feng Hao tidak berubah. Setelah memasuki kota Desolateming, Feng Hao langsung pergi. Kesannya terhadap Feng Hao bahkan lebih buruk. Baru saja, ketika Feng Hao muncul di kamar Yu Ning seperti prajurit surgawi, dia masih sangat tidak puas dengannya. Tapi sekarang, ketika Presiden Persatuan Alkemis memanggil Feng Hao, Tuan, dia tertegun, benar-benar terpana. Bajingan ini, apa latar belakangnya? Adapun lelaki tua yang dipanggil Hengbo oleh Yu Ning, hatinya bergetar, dan diam-diam dia berpikir bahwa itu seperti yang diharapkan. Setelah Feng Hao menggunakan dua hari untuk mengembalikan tubuhnya yang rusak ke keadaan semula, dia memiliki sedikit kecurigaan bahwa pemuda ini mungkin adalah apoteker tingkat bumi yang disegani. Sekarang setelah dia melihatnya, pemuda ini bahkan mungkin adalah seorang apoteker yang pangkatnya di atas Presiden Persekutuan. Tingkat surga, dia tidak berani berpikir, tapi puncak level bumi, itu sudah pasti. Semua orang memahami maksud guru, terutama Zhao Yun, yang merupakan seorang alkemis. Secara umum, gelar ini adalah gelar kehormatan untuk tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, di antara level yang sama, mereka juga akan menggunakan gelar master, tetapi mereka tidak akan menggunakan nada hormat. Hal ini sudah sangat jelas sekarang. Sebaliknya, para tetua keluarga Yu memucat ketika mereka memikirkan tentang bagaimana mereka akan melawan seorang master yang statusnya lebih tinggi dari ketua guild alkemis. Berdasarkan apa yang mereka lakukan sebelumnya, House Yu tidak punya peluang untuk melarikan diri. Apoteker Pickertreng adalah orang-orang yang sudah berdiri di level tertinggi. Bahkan di Tanah Suci, apoteker peringkat surga berada pada tingkat sesepuh. Oleh karena itu, mereka tidak mau keluar untuk menjelajahi dunia. Seluruh hati mereka terfokus pada penelitian kedokteran. Hanya dengan menaklukkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan barulah mereka merasakan pencapaian. He he. Feng Hao terkeke pelan, mempertahankan senyum yang sama di wajahnya. Tidak ada sedikitpun kemarahan di wajahnya. Saat tatapan tenangnya menyapu kerumunan, semua orang menundukkan kepala, tidak berani menatap tatapannya. Terutama para tetua rumah Yu, mereka berkeringat deras, sementara Zhao Yun dan cucunya diliputi ketakutan. Bala bantuan Yuning terlalu kuat, bukan. Bahkan ketua guild alkemis harus mengambil inisiatif untuk memohon pengampunan. Identitasnya, di bawah nada suara Zan Sen, tidak perlu dipertanyakan lagi. Kini, mereka hanya bisa menunggu keputusan dari pemuda berkemeja hijau ini. Karena mereka bisa merasakan beberapa aura kuat menyelimuti seluruh rumah Yu. Jika ada yang berani bergerak, mereka akan langsung tercabik-cabik. Bukannya aku diintimidasi, tapi memang benar aku membuat penyelamatku merasa bersalah. Suara tenang Feng Hao seperti palu berat yang menghantam hati semua orang. Tubuh semua orang gemetar seperti disambar petir. Gadis lemah di hati mereka ini sebenarnya adalah penyelamat pemuda yang setidaknya merupakan apoteker peringkat bumi. Saat itu, mereka hampir mati lemas. Anugerah yang menyelamatkan jiwa, seberapa besar bantuan ini. Dan sekarang, mereka semua ingin mempersulit gadis lemah ini. Tak seorang pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun yang adil untuknya. Ini berarti mereka semua adalah pengganggu. Mungkinkah orang baik benar-benar diberi imbalan? Pada saat ini, mau tak mau mereka memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka. Namun, semua yang ada di depan mereka sepertinya telah membuahkan hasil. Orang tua ini sangat menyesal. Mendengar ini, mata Zan Sen tertuju pada Yuning. Nama baik wanita ini, dia sudah sedikit mendengarnya. Namun, dia fokus pada alkimia, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Saat ini, setelah mendengar tentang perbuatan wanita ini, dia tidak bisa tidak mengagumi wanita yang begitu baik hati. Jika dia tidak berbuat baik kepada orang lain, bagaimana dia bisa mendapatkan kesempatan sebesar itu hari ini? Di antara penonton, tidak ada yang iri dengan wanita lemah ini. Karena hal ini, mereka tidak dapat melakukannya. Mereka hanya melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Melihat pemandangan ini, pelayan kecil berbaju biru itu benar-benar tersentuh. Ini adalah pertama kalinya dia mengenali Feng Hao sebagai orang baik dari lubuk hatinya. Ya, dia tidak melupakan anugerah penyelamat nyawa. Dia tidak melarikan diri karena takut. Yuning tidak berani. Melihat Zan Sen membungku, Yuning tiba-tiba tampak sedikit bingung, dan dengan cepat mengangkatnya. Orang tua ini adalah presiden dari persekutuan alkemis. Orang tua ini melalaikan tugasnya karena membiarkan para alkemis di bawahku menyakiti orang lain. Orang tua ini meminta maaf kepada kalian berdua lagi. Zan Sen mundur selangkah dan sekali lagi menangkupkan tangannya. Melihat ini, wajah Zhao Yun menjadi pucat, dan Zhao Liang bahkan lebih buruk lagi. Dia langsung jatuh ke tanah karena tekanan pada mereka semakin kuat. Di mana para penjaganya? Mengikuti teriakan dingin Zan Sen, empat pria bersenjata lengkap dengan aura pembunuh muncul, berdiri di kedua sisi kakek dan cucu keluarga Zhao. Bawa mereka pergi dan masukkan mereka ke penjara untuk menunggu hukuman. Wajah Zan Sen dingin, dan dia tidak peduli dengan permintaan kakek dan cucu keluarga Zhao. Setelah penjaga persekutuan alkemis membawa keduanya pergi, Aula sekali lagi menjadi sunyi. Orang-orang ini bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Di masa depan, aku tidak ingin melihat ada orang yang berani mempermalukan penyelamatku atau memaksanya melakukan hal-hal yang tidak dia sukai. Apakah kamu mengerti? Melihat sekeliling, suara acu-ta-acu Fenghou bergema di Aula, membuat tubuh semua orang gemetar. Dimengerti, dipahami. Selain para tetua rumah Yu, perwakilan lainnya dengan cepat mengangguk, takut menyinggung pemuda berkemeja hijau di depan mereka. Bagus kalau kamu mengerti. Aku hanya khawatir beberapa orang masih belum mengerti. Fenghou menyipitkan matanya dan menatap lurus ke arah tetua rumah Yu. Orang-orang ini keras kepala, tapi hati mereka tidak seburuk itu. Hanya saja mereka suka mendahulukan kepentingan keluarga. Poin ini sebenarnya mirip dengan para tetua rumah Feng. Apakah kamu masih tidak mengerti? Melihat para tetua rumah Yu masih tidak berbicara, Zan Shen melangkah maju dan memarahi dengan marah. Kami mengerti. Setelah mengatakan itu, para tetua rumah Yu berada di ambang kehancuran. 579 Setelah Yu Sang bergegas, dia melihat beberapa tetua yang keras kepala menundukkan kepala dan mengakui kesalahan mereka. Dia tercengang saat itu juga. Kemudian, tatapannya tertuju pada Zan Shen. Sebagai kepala rumah Yu, dia telah bertemu Zan Shen beberapa kali. Tentu saja, dia mengenali presiden dari Alchemist Guild. Tanpa ragu, dia melangkah ke Aola. Tubuhnya bergetar ketika dia merasakan tekanan tirani menyelimuti dirinya. Ekspresinya tidak berubah. Dia berjalan ke depan dan berdiri lima meter jauhnya. Dia berhenti dan menyapa dengan hormat. Yu Sang menyapa presiden Zan. Mendengar sapaan tersebut, Zan Shen menoleh. Melihat pria kuyu itu, dia sedikit mengangguk. Dengan putri yang baik hati, sebagai seorang ayah, dia tentu saja tidak akan menjadi orang jahat. Jika tidak, meskipun Yu Ningkong baik, dia tidak akan bisa melakukan perbuatan baik apapun. Melihat dia keluar, perwakilan dari berbagai kekuatan memiliki rasa iri di mata mereka. Setelah berputar-putar dalam lingkaran besar, pada akhirnya House Yu tetap kaya raya. Sekarang, sepertinya mereka telah naik ke paha yang lebih besar. Terlebih lagi, berdasarkan situasi saat ini, tampaknya paha ini bahkan lebih kuat daripada paha keluarga Zhao. Membandingkan kebaikan dalam menyelamatkan nyawanya dan kasih sayang playboy bajingan itu, jelas mana yang lebih penting. Terlebih lagi, mereka semua dapat melihat bahwa nona Yu Ningkong ini sepertinya diam-diam jatuh cinta pada pemuda bangsawan ini. Mereka semua bisa melihat kasih sayang yang terpancar di matanya. Ayah. Yu Ningkong memanggil dan berjalan mendekat. Ini. Yu Sang tidak tahu harus bereaksi bagaimana saat melihat wajah putrinya yang memerah. Setelah beberapa saat, dia memandang Feng Hao dan bertanya, Ini. Ini Tuan Muda Hao. Dia mengundang Presiden. Yu Ningkong memperkenalkan. Melihat pemuda berbaju hijau, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menatap langsung ke arahnya. Wajah cantiknya semakin memerah. Pelayan berpakaian biru di sampingnya cemberut tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia nakal dan keras kepala, tapi dia juga tahu bagaimana mempertimbangkan konsekuensinya. Untuk seorang pemuda yang statusnya di atas Presiden Persekutuan Alkemis, dia tidak berani bersikap keras kepala seperti sebelumnya. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Muda Hao. Hati Yu Sang bergetar saat dia dengan cepat berterima kasih pada Yu Ningkong. Kata-kata Yu Ningkong telah menghilangkan kabut di hatinya. Tiba-tiba, dia bisa menebak situasi di tempat kejadian. Pemuda inilah yang mengubah tragedi yang akan terjadi. Tuan Yu, sebenarnya, sayalah yang seharusnya berterima kasih kepada Anda. Jika Anda tidak membesarkan Nona Yu Ningkong menjadi seperti ini, mungkin saya sudah mati di semak-semak itu. Feng Hao tersenyum. Setelah melihat Yu Sangkong, dia mengetahui bahwa ayah ini masih mencintai putrinya. Karena itu, sikapnya terhadap Yu Sangkong menjadi lebih hangat saat dia berkata setengah bercanda. Ini, Yu Sang terkejut sesaat sebelum pemahaman muncul di benaknya. Sepertinya putrinya pernah menyelamatkan nyawa pemuda yang bisa mengundang presiden asosiasi alkemis. Dalam sekejap, jantungnya bergetar sementara seberkas kehangatan mengalir di dalamnya. Berbuat baik, di mata semua orang, adalah hal yang sangat bodoh, namun saat ini telah menjadi peluang besar, peluang untuk mengubah nasib. Dia hampir bisa membayangkan bahwa di masa depan, berbuat baik di kota Desolateming pasti akan diturunkan dari generasi ke generasi. Setelah itu, hampir setiap keluarga melakukan hal yang sama. Setelah seribu tahun, kota Desolateming menjadi surga di dunia yang kacau ini. Di sini, orang-orang senang berbuat baik dan tidak ada yang diintimidasi. Kemudian, karena menarik lebih banyak orang, memungkinkan Desolateming City berkembang beberapa kali sebelum akhirnya menjadi kota utama, dan nama baiknya tersebar luas. Setelah berbasa-basi, Feng Hao dan Zansen membawa Yuning, pelayan berpakaian biru, dan paman Heng ke asosiasi alkemis. Itu masih di pavilion kecil di kebun herbal. Feng Hao dan Zansen duduk berhadapan. Yuning dan pelayan berpakaian biru sedang berada di kebun herbal mencari kupu-kupu harum. Setelah pengekangan dilepas, senyuman manis sekali lagi muncul di wajah Yuning. Untuk sesaat, dia cantik. Tuan Hao benar-benar murah hati. Saya akui bahwa saya tidak sebaik Anda. Melihat pemuda dengan senyuman di depannya, Zansen menghela nafas. Dalam diri pemuda ini, dia tidak merasakan arogansi orang yang merendahkan, dia juga tidak melihatnya sombong. Seolah-olah dia memperlakukan dirinya sendiri sebagai orang biasa. Temperamen acu-ta'acu seperti itu jarang terjadi di dunia ini. Uh, Presiden Zan memujiku secara berlebihan. Tiba-tiba dipuji, senyuman di wajah Feng Hao sedikit tidak wajar. Dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan rasa malu. Haha, saya terlalu bertele-tele. Setelah seharian bergaul, Zansen juga memahami orang seperti apa Feng Hao itu. Delapan kata untuk menggambarkan dirinya, seperti burung bangol liar, orang asing di dunia. Namun, melihat Nona Yuning, dia tampaknya memiliki pemahaman yang baik tentang pengobatan. Apakah dia juga seorang alkemis? Melihat kebun ramuan, Yuning terus-menerus berjalan di antara berbagai ramuan, kata Zansen dengan beberapa keraguan. Membalas Presiden Zan. Paman Heng, yang berdiri di samping, berbicara. Dia menggelengkan kepalanya. Nona Yuning adalah seorang apoteker. Dia tidak memiliki farmakope, jadi dia bukan seorang alkemis. Oh, seorang apoteker. Mata Zansen berbinar. Dia berjalan lurus menuju Yuning. Setelah beberapa kali bertanya, dia menemukan beberapa khasiat obat. Pada akhirnya, dia memandang Yuning seolah-olah sedang melihat sepotong batu giok. Bakat yang bagus. Menurutku dengan kondisi fisiknya, seharusnya tidak ada masalah baginya untuk memiliki farmakope tingkat bumi. Setelah kembali ke pavilion, kata-kata Zansen membuat mata paman Heng membelalak. Oh. Mata Feng Hao juga berbinar. Presiden Zan, apakah persekutuan alkemis kota penanda sunyi memiliki farmakope tingkat bumi? Tentu saja. Zansen mengangguk. Oh, lalu berapa harga farmakope tingkat bumi? Feng Hao penuh percaya diri. Di atas ring, masih ada jutaan Marsial Crystal. Eh. Zansen memandangnya dengan heran. Melihat kebingungannya, ia menjelaskan, tidak ada harga yang harus dibayar untuk kewarisan farmakope. Syaratnya hanya fisik yang mampu bertahan dan berintegrasi sempurna dengan keberadaan farmakope. Jadi begitu. Feng Hao tersenyum canggung, kalau begitu, Presiden Zan, bisakah Anda membiarkan Nona Yuning mencobanya? Setelah dia bertanya, paman Heng, yang berdiri di samping, juga memandang Zansen dengan penuh semangat. Jika Yuning menjadi alkemis tingkat bumi, itu pasti akan memberinya jimat penyelamat nyawa. Di masa depan, di Desolate Marking City, tidak ada yang berani menindasnya. Tidak. Yang mengejutkan Feng Hao, Zansen menggelengkan kepalanya. Tuan Hao, jangan salah paham. Dengan fisik Nona Yuning, tidak ada masalah sama sekali baginya untuk memiliki farmakope tingkat bumi. Maksud saya, biarkan dia mencoba farmakope tingkat yang lebih tinggi. Jika dia tidak bisa, itu tidak akan terlambat untuk mengintegrasikan farmakope tingkat bumi. 580. Setelah penjelasan Zansen, Feng Hao dan paman Heng sangat gembira. Presiden San, maksud Anda fisik Nona Yuning mungkin mampu menahan ensiklopedia pengobatan tingkat surga? Wajah Feng Hao menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia bertanya dengan keras. Hanya ada satu atau dua ahli pengobatan tingkat surga di Tanah Suci. Jika Tanah Suci tidak beruntung dan tidak dapat menemukan fisik yang cocok, mungkin akan ada lowongan. Dari sini, dapat dilihat betapa langkanya seorang ahli pengobatan tingkat surga. Ini juga merupakan alasan mengapa seorang tabib tingkat surga begitu mulia hingga hampir tidak normal. Itu benar. Zansen mengangguk. Setelah memanggil Yuning, dia membalik tangannya dan mengeluarkan ensiklopedia pengobatan antik. Dia kemudian mengeluarkan batu giok seukuran telapak tangan dan meletakkannya di atas ensiklopedia kedokteran. Nona Yuning, tolong letakkan telapak tanganmu di atas batu giok itu dan pahami dengan cermat. And Yuning juga sepertinya menyadari sesuatu. Dia dengan lembut meletakkan telapak tangannya di atas batu giok dan perlahan menutup matanya. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi tenang dan tenteram. Pada saat ini, Feng Hao dan dua orang lainnya memandang dengan gugup ke ensiklopedia kedokteran di bawah batu giok. Pelayan berpakaian biru yang bergegas mendekat juga melihat semuanya dengan rasa ingin tahu. Weng! Setelah beberapa saat, ensiklopedia pengobatan tingkat bumi di bawah batu giok berdengung dan meledak menjadi cahaya terang. Ia langsung ingin mengebor telapak tangan Yuning, tapi terhalang oleh batu giok. Tentu saja. Zan Sen berteriak dengan penuh semangat. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan pengakuan dari ensiklopedia kedokteran. Ini menunjukkan bahwa potensinya semakin tinggi. Anda harus tahu bahwa ketika saya pertama kali memahaminya, saya membutuhkan waktu hampir satu jam. Artinya, Nona Yuning benar-benar memiliki peluang untuk menjadi master kedokteran tingkat surga. Paman Hang bertanya dengan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. Suaranya juga bergetar. Semua orang di wilayah medical scene tahu apa artinya menjadi alkemis tingkat surga. Setelah diakui, seseorang akan segera menjadi penatua terhormat di tanah suci. Yuning, yang sadar, dan pelayan berpakaian biru juga tercengang. Mereka agak bingung. Itu benar, setidaknya ada 30 persen kemungkinannya. Jika itu adalah peringkat tinggi di alam bumi, kemungkinannya bisa mencapai 90 persen. Zansen mengangguk hati-hati dan kemudian bertanya pada Yuning, Nona Yuning, apakah Anda bersedia pergi ke kota kuno pengobatan suci bersama saya? Kota kuno scene medical. Yuning tercengang, dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan sedikitpun. Matanya secara tidak sengaja melirik Feng Hao, yang duduk di samping. Untuk kesempatan sekali seumur hidup ini, dia tampak sedikit ragu. Nona Yuning, Anda benar-benar bisa mencobanya. Saya jamin peluang Anda seharusnya sekitar 40 persen. Zansen tampak sedikit cemas dan hampir memohon. Ini Yuning tampak ragu-ragu. Nona, cepat setujui permintaan Presiden San. Bahkan jika Anda tidak bisa menjadi master, ada baiknya berjalan-jalan di sekitar kota medis kuno. Pelayan berpakaian biru di samping juga menyemangatinya. Nona, jika kamu menjadi alkemis tingkat surga, kamu akan mampu menyelamatkan lebih banyak orang yang menderita. Paman Heng juga mencoba membujuknya. Namun sepertinya masih belum ada efeknya. Dalam hal ini, Feng Hao hanya bisa tersenyum pahit. Dia punya beberapa teman dekat wanita, bagaimana mungkin dia tidak melihat kasih sayang di mata wanita cantik ini. Dia sekarang juga berada dalam dilema. Jika dia menolak, dia takut dia akan menyakiti gadis yang baik dan lembut ini. Jika dia setuju, dia dapat menjamin bahwa jika King Wu mengetahuinya, dia pasti akan mengupas lapisan kulitnya dan memasang topi Playboy di kepalanya. Saat itu, jika dia bergabung dengan Joan of Arc dan Wan Sin, hari-harinya akan semakin sulit. He he, sebenarnya aku juga harus pergi ke Saint Medical Ancient City. Apalagi kalau aku ingin pergi ke wilayah Beimang, aku juga perlu menggunakan formasi teleportasi kuno. Kenapa kita tidak pergi bersama dan mengantarku? Feng Hao terkekeh dan berkata dengan suara tenang. Sampai jumpa. Tiba-tiba, wajah Yuning menjadi sedikit pucat. Ya, saya datang dari kota kuno Nefrite dan menghadapi badai cahaya yang mengalir di jalan. Untungnya, saya lolos dan diselamatkan oleh Nona Yuning, jadi saya bisa mempertahankan hidup saya. Mengeraskan hatinya, Feng Hao tidak melihat kesedihan di wajahnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, wilayah Beimang, saya harus pergi. Namun, sebelum saya pergi, saya benar-benar ingin melihat apakah Nona Yuning yang cantik dan baik hati bisa menjadi alkemis tingkat surga yang bergengsi. Jika Nona Yuning benar-benar menjadi seorang alkemis tingkat surga, jika ada sesuatu di masa depan, saya bisa datang dan meminta bantuan. He he, saya hanya berharap Nona Yuning tidak melupakan saya saat itu. Tidak akan, tidak akan. Yuning buru-buru menjelaskan. Setelah menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar dengan sentuhan tekat. Dia kemudian berkata kepada Zan Sen, Presiden Zan, saya ingin mencobanya. Bagus, bagus, aku akan mengaturnya sekarang. Melihat dia setuju, Zan Sen sangat gembira dan segera berlari keluar, seolah dia takut dia akan berubah pikiran. Paman Heng juga menarik pelayan berpakaian biru itu keluar dari kebun tanaman obat, meninggalkan Feng Hao dan Yuning di pavilion. Melihat rona merah di pipi gadis itu, Feng Hao menghela nafas dalam hatinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebaikan dan kelemahan Yuning menjadi alasan mengapa ia tidak tahan. Yuning kecil. Yuning, nyatanya, aku tidak sebaik yang kamu kira. Sekarang, aku tidak punya apa-apa, dan aku punya banyak musuh. Aku tidak pantas membuat gadis baik hati sepertimu jatuh cinta. Dan aku sudah punya tiga orang kepercayaan. Feng Hao memiliki senyum pahit di wajahnya. Kata-katanya sangat halus, tapi tetap membuat wajah Yuning pucat. Matanya berair, dan dia terlihat lebih lembut. Itu membuat Feng Hao bingung, dan dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Dia dengan cemas menggaruk kepalanya. Ketika dia sudah tenang, Feng Hao memberitahunya secara rincin tentang situasi Johan of Arc, Wan Sin, dan King Wu. Hal ini membuat Yuning tidak curiga bahwa dia sedang membuat alasan untuk menolaknya. Karena fisik Meng Er yang istimewa, aku harus pergi ke tanah terlarang Beimang. Kali ini, aku tidak begitu yakin, jadi. Saudara Hao, aku akan menunggumu kembali. Tanpa menunggu dia selesai, Yuning menyelah kata-katanya. Setelah mengatakan ini, dia tersipu dan berlari keluar, meninggalkan Feng Hao duduk sendirian di pavilion. Semuanya terserah takdir. Feng Hao menghela nafas pelan dan berdiri. Apa yang terjadi hari itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota Desolateming? Semua orang menyesali kebaikan Yuning yang dihargai. Heijian dan orang lain yang menerima berita itu juga sangat bersemangat. Sejak kejadian ini, kota Desolateming telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Keesokan harinya, Feng Hao dan kelompoknya memulai perjalanan menuju kota kuno medis suci.